Intro Toko masyarakat di kecepatan Taibendu mendukung penuh penyelesaian proyek strategis nasional pembangunan bendungan manikin di desa Kuaklalo, Kabupaten Kupang. Namun toko masyarakat juga berharap pemerintah tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat terdampak. Pembangunan bendungan manikin di desa Kuaklalo, Kecepatan Taibendu, Kabupaten Kupang terus digencot. Datang dari kebetarian PUPR melalui balai wilayah Sungai Nusa Tenggara II, progres proyek untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi pertanian ini telah mencapai 28% dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022 mendatang. Toko masyarakat desa Kuaklalo dan desa Bawamata Tibor juga sangat antusias dan mendukung penuh penyelesaian proyek strategis nasional ini. Namun mereka juga berharap infrastruktur untuk pemulihan ekonomi nasional ini tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat. Saya Arwin Sakaung, selaku tokoh masyarakat desa Kuaklalo, mendukung penuh pengerjaan bendungan Tefmo Manikin sebagai proyek strategis nasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga situasi kantikmas dan kondusif dengan tidak mengesampingkan hak-hak rakyat. Saya Daniel Baitanu, selaku tokoh masyarakat desa Bawamata Timur kecamatan Taibinu Kabupaten Kupang mendukung penuh proyek pembangunan bendungan Tefmo Manikin sebagai proyek strategis nasional dalam rangka menunjang ekonomi nasional menghadapi pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga situasi kantikmas, aman dan kondusif dengan tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan Kadis PUPR Kabupaten Kupang sementara terkait hak masyarakat terdampak pembangunan bendungan. Dirinya meminta agar masyarakat untuk bersabar dan tetap menjaga situasi kantikmas karena pemerintah terus mengupayakan agar hak-hak masyarakat tetap terpaduhi. Pada masyarakat Kabupaten Kupang, mari kita bersama-sama mendukung proyek strategis nasional yang sementara berjalan di pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional mengingat pandemi COVID-19 yang sekarang berlangsung. Kepada masyarakat Kabupaten Kupang terdampak agar bersabar dalam menunggu proses yang sementara berjalan dengan tetap menjaga situasi kantikmas agar tetap kondisi. Bendungan kelima dari tujuh bendungan yang dibangun di NTT ini ditargetkan memenuhi kebutuhan irigasi pertanian seluas 310 hektare di wilayah Kabupaten Kupang dan sebagai sumber air baku sebesar 700 liter per detik untuk Kabupaten Kupang dan Kota Kupang serta membangkit listrik tenaga mikrohidro. Dari Kabupaten Kupang, tim Liputan Ayus melaporkan.